The Divine Moth 2 Film ini rilis pada tahun 2019 diperankan oleh Sang Woo Won yang pernah sukses memintangi film One Superhero Time in High School Film ini menceritakan seorang bocah yang bernama Kui Su Ia tinggal bersama kakaknya di rumah orang kaya sebagai asisten rumah tangga Suatu hari, kakaknya sedang membersihkan ruang kerja Ada majikannya datang memberi upah atas imbelannya dalam bekerja Majikannya menawarkan hidup layak untuknya Ia berjanji akan menyekolahkan adiknya dan mengajarinya bermain catur ego Dengan satu syarat, majikannya ingin berstubuh dengannya Karena tergiur dengan tawarannya Kakaknya rela melakukan apapun agar adiknya bisa hidup dengan layak Di sisi lain, Kui Su ingin menemui kakaknya yang berada di ruangan kerja Karena pintunya terkunci, ia penasaran lalu mengintip lewat jendela Ia mendapati kakaknya sedang bercumbu dengan majikannya Hal ini membuat Kui Su marah pada kakaknya Kemudian, Kui Su menantang majikannya bermain catur Di tengah permainan, majikannya memancing emosi Kui Su Hal ini membuat Kui Su merasa tertekan Karena merasa waktunya tak tepat untuk bas dengannya pada majikannya terhadap apa yang ia lakukan ke kakaknya Yang menghentikan permainan itu Di tengah malam, Kui Su meninggalkan kakaknya dari rumah majikannya Ia pergi jauh meninggalkan kota Busan Naik kereta menuju ke kota Seoul Setibanya di sana, ia dirampok oleh kelompok preman Uang setelah orang bawaannya dirampas Uang yang tersisa hanyalah sebesar 100 won Ia berpikir akan mempertaruhkan uang itu untuk bermain catur Ia mendatangi sebuah kasino Menantang salah satu orang yang berada di meja tersebut Dengan taruhan sebesar 100 won Siapa sangka dari uang 100 won Dapat mengalahkan semua pemain yang berada di kasino tersebut Di ruangan itu, ada seorang pria yang memperhatikan permainannya Setelah usai permainan Kui Su cukup banyak mendapatkan uang Uang itu ia gunakan untuk makan Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya Ia menawarkan tempat tinggal untuk Kui Su Kui Su tidak mau dengan tawaran pria tersebut Kui Su melemparkan uang koin untuk menentukan pilihannya Jika koin itu jatuh dengan angka, ia mau ikut Namun koin itu jatuh dengan muka Lalu pria itu meninggalkan Kui Su Menurut Kui Su, keberuntungan tidak selalu ikut dengannya Maka ia mengikuti pria tersebut untuk tinggal bersamanya Pria itu mengajak Kui Su tinggal di sebuah kuil Di kediaman rumah temannya Kui Su melihat tumpukan batu yang bersarakan Kata pria tersebut Tumpukan batu itu adalah keberhasilan latihannya dalam bermain catur Jadi setiap tahap latihan yang sudah ia lewati Akan menumpukan batu-batu itu Kesokan harinya, Kui Su dilatih oleh pria tersebut Untuk meningkatkan kemampuannya dalam bermain catur Latihan yang diberikan saatlah keras Terutama Kui Su harus bisa menghapah setiap permainan dalam 5 detik Lebih parahnya lagi, ia dikurung dalam sebuah gubung Ia diuji untuk bermain catur Dengan isting pendengaran tanpa melihat papan permainan Dari latihannya yang sudah ia lewati Kui Su diajak turun gunung untuk menguji kemampuannya Pria itu memanfaatkan kemampuan Kui Su Untuk mendapatkan banyak uang Pria itu mengikuti banyak pertandingan catur Dengan bantuan Kui Su Di tangan pria tersebut ada sebuah kamera Berupa cincin yang terhubung dengan Kui Su Setiap langkah dalam permainan Kui Su lah yang memonitor alur permainan Dari jarak jauh Sampai suatu saat Kejadian menimpah kepada Kui Su dan pria itu Ada seorang mafia yang tak terima dengan kekalahannya Ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kui Su dan pria itu Pria yang selama ini mengajarinya bermain catur Tewas di tangan seorang mafia Sedangkan Kui Su berhasil selamat Sebelum kematiannya Pria itu berpesan kepada Kui Su Agar menemui Tuan Su Untuk membantu hidupnya 30 tahun kemudian Kui Su sudah dewasa Ia sudah berhasil melewati latihan yang sangat keras Ia berpamitan kepada paman yang tinggal bersamanya di kuil Untuk pergi ke kota menemui Tuan Su Mengadu nasib Dan membalas dendamnya Pada majikan yang pernah Membuat hidupnya menderita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.